selanjutnya saya juga akan kembali nih akan berdiskusi dan akan banyak lagi menanyakan hal-hal mengenai kantor bea cukai jambi ini sendiri secara detail saya akan menyapa kali ini ada Bapak Heri selaku kepala seksi penindakan dan penyidikan di kantor bea cukai jambi Bapak Heri selamat malam selamat malam Mbak Fitri apa kabar Pak malam hari ini Alhamdulillah sehat ya Pak ya nah Pak Heri sendiri selaku seksi penindakan dan penyidikan di kantor bea cukai jambi ya Pak ya nah berkaitan dengan bidang penindakan nih Pak sering sekali nih kita dengar terjadi penyelundupan kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu nih Pak bagaimana nih tingkat kerawanan terjadinya tindak penyelundupan di provinsi jambi ini sendiri saat ini Pak ya terima kasih Mbak Fitri pemirsa jambi tv yang berbahagia terkait tindakan penyelundupan di provinsi jambi memang ini tidak lepas dari wilayah provinsi jambi yang bisa dibilang melupakan jalur dari pantai timur jambi kita ketahui bahwa pantai timur jambi ini berbatasan langsung dengan Malaysia negara tetangga dan juga ada Singapura dan juga melihat karakteristik provinsi jambi kalau kita perhatikan banyak terdapat sungai-sungai banyak sungai-sungai dimana di provinsi jambi ini banyak sungai-sungai ini yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan penyelundupan jadi eh kegiatan penyelundupan karena provinsi jambi ini berat berada di pantai timur Sumatera ada di Selat Malaka maka banyak sekali kegiatan-kegiatan penyelundupan ini berasal dari negara-negara tetangga kita yaitu Malaysia dan Singapura karena jarak antara kita provinsi jambi dengan wilayah Malaysia itu tidak begitu jauh gitu ya Pak dan juga banyaknya sungai-sungai kecil ini yang dimanfaatkan para penyelundup untuk masukkan barang secara ilegal mungkin begitu Mbak Oke jadi untuk karena memang posisi wilayahnya memang yang cukup dekat ya Pak jadi banyak oknum-oknum yang berusaha untuk memasukkan barang ke daerah kita sendiri Nah untuk sarana dan prasarana sendiri Pak yang digunakan oleh teman-teman dari kasih dari seksi penindakan dan penyidikan sendiri nih Pak dalam melakukan pengawasan dan penindakan di bidang kepebeanan dan cukai itu seperti apa Pak? iya eh kami kantor Bejuka Jambi memiliki sarana untuk karena penyelundupan sering terjadi di wilayah perairan di wilayah pantai timur Sumatera sini maka kami sudah mempunyai tiga speedboat tiga speedboat ini kami manfaatkan untuk mengawasi wilayah perairan baik di wilayah perairan eh perbatasan dengan eh Provinsi Riau itu di wilayah lautnya ada di sekitar Pulau Kijang sampai dengan di sekitar Nipah Panjang nah dengan wilayah rentang laut itulah kami menggunakan tiga speedboat ini untuk mengawasi wilayah perairan di wilayah Jambi dan untuk wilayah daratnya kami seperti biasa makanya menggunakan kendaraan operasional kami yang ada di kantor Bejuka Jambi mungkin itu Mbak jadi sudah ada beberapa sarana dan prasarana yang tentunya sudah mendukung untuk penindakan dan penyidikan dari pihak Bejuka Jambi sendiri untuk tentunya mewaspadai adanya tindakan-tindakan yang menyalahi aturan ataupun yang melanggar aturan nah untuk saat ini nih Pak seperti yang kita ketahui bahwa tindak pelanggaran itu sendiri memiliki banyak sekali modus-modus tertentu nah untuk Bejuka Jambi ini sendiri nih Pak modus apa yang paling sering ditemukan dan bagaimana nih pola pengawasan dilakukan oleh Bejuka Jambi dalam menindak pelanggaran yang dilakukan tersebut ya terima kasih Mbak Petri terkait modus penyundupan di pantai timur Sumatera ini kegiatan penyundupan tidak lepas dari kegiatan perairan dimana ini yang paling sering dilakukan adalah melalui kapal-kapal ada dua jenis Mbak Petri kapal yang kita menjadi fokus penyundupan di wilayah pesisir timur yang pertama adalah kapal-kapal kayu pembawa barang-barang illegal dan juga kapal-kapal bermesin cepat atau yang kami sebut sebagai HSE HSE jadi kapal-kapal HSE ini membawa barang-barang illegal kemudian membawa ke perairan atau ke sungai-sungai yang menjadi tempat landing spot kapal-kapal tersebut nah ini tidak lepas dari pengawasan kami Direktur Jendal Bejuka di kantor-kantor sepanjang pesisir timur pantai Sumatera ini ada dimulai dari kantor-kantor kita di wilayah Batam Tanjung Balai Karimun kemudian di Kepulauan Riau itu merupakan satu kesatuan gugus tugas yang mengawasi pantai timur di sepanjang pantai timur Sumatera ini termasuk kita di Jambi merupakan salah satu tempat yang bisa dibilang landing spot untuk kegiatan penyundupan nah modus-modus mereka ini mereka lakukan dengan membawa barang-barang penyundupan menggunakan kapal-kapal cepat yang kemudian dilangsir di tengah laut menggunakan kapal-kapal kayu kecil untuk dibawa ke daerah daerah sungai ataupun daerah-daerah landing spot yang ada di wilayah Jambi yang mungkin tidak bisa kita deteksi secara cepat untuk dapat menentukan landing spot posisi mana mereka melakukan kegiatan penyundupan mungkin itu Mbak oke jadi tentunya ada tindakan-tindakan tegas juga yang sudah dilakukan dari biaya cukai Jambi terhadap oknum-oknum yang tentunya melanggar aturan-aturan dari penyundupan tersebut nah pemirsa Jambi TV saya akan kembali untuk berbincang dengan Bapak Leo disini nih Pak Leo tadi kan kita sudah banyak membahas mengenai penyundupan-penyundupan yang terjadi khususnya di Provinsi Jambi ini sendiri yang kerap ditemui nah seperti yang kita ketahui juga bahwa salah satu tindak melanggaran yang terjadi di Provinsi Jambi sendiri adalah peredaran rokok ilegal nih Pak nah untuk peredaran rokok ilegal ini sendiri apakah ada upaya dari biaya cukai Jambi untuk menekan peredaran rokok ilegal tersebut di Provinsi Jambi Pak baik Mbak Fitri tentunya sebagai penegak hukum ya biaya cukai sebagai penegak hukum di dalam khususnya cukai dalam penegakan hukum itu tentunya selalu kita kenal dengan penindakan dan upaya pencegahan gitu jadi di samping kami melakukan upaya represif atau yang kita namakan dengan istilah penindakan tadi kita juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi atau tidak menjual rokok-rokok yang ilegal rokok-rokok ilegal itu seperti apa juga kami sudah sampaikan Mbak Fitri di platform media sosial yang kami kelola seperti Facebook, Instagram dan juga di Youtube banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kami post di sana apakah seperti pemusnahan dan di situ juga kami sampaikan bahwa rokok yang ilegal itu seperti apa sih rokok yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai bekas pita cukai bekas seperti apa sih juga mudah kita lihat sebenarnya Mbak Fitri dan masyarakat pemirsa Jambi TV mungkin melihat kalau ada rokok yang pita cukainya ujungnya tidak melekat sempurna atau sepanjang pelekatan itu mungkin ada seperti bubble gitu seperti tidak rata begitu nah kalau masyarakat menemukan seperti itu di peredaran atau di pasar kami juga mengharapkan peranserta masyarakat Jambi untuk menyampaikan ke kami baik datang ke kantor ataupun melalui saluran pengaduan yang kami miliki supaya kita sama-sama memberantas atau mendekan semaksimal mungkin peredaran rokok ilegal di provinsi Jambi khususnya nah apabila masyarakat ingin melaporkan atau menyampaikan informasi terkait rokok ilegal ke biaya cukai Jambi dapat dilakukan melalui kalau tidak mau datang ke kantor atau karena kesibukan dapat melalui saluran pengaduan di 0813 8627 2027 oke jadi itu untuk layanan pengaduan jika masyarakat provinsi Jambi menemukan modus-modus penyelundupan baik itu rokok ilegal ataupun dalam produk-produk lainnya ya pak ya ya betul apakah disini untuk bea cukai Jambi sendiri ada aplikasi layanan pengaduan yang tentunya bisa di akses juga oleh masyarakat pak? nah itu tadi yang saya sampaikan mbak di samping platform media sosial tadi tentunya mereka juga bisa komentar disitu oke berarti bisa apakah di facebook atau di instagram tentunya dan juga tadi melalui layanan pengaduan jadi tentunya bea cukai Jambi melakukan kinerja yang sangat keras untuk masyarakat provinsi Jambi jadi dari berbagai akses bisa dilakukan mulai dari media sosial tentunya melalui layanan pengaduan ataupun datang ke kantor juga tentunya pihak bea cukai Jambi sangat welcome atas aduan-aduan masyarakat itu sendiri ya betul mbak sangat kita hargai baik selanjutnya kita akan beralih lagi kepada bapak Ardi Adno bapak Ardi Adno selaku kepala bea cukai Jambi pada saat ini nah bapak tadi kan sudah banyak juga saya mendengar penjelasan dari pak Leo dan pak Heri mengenai kegiatan-kegiatan bea cukai dan modus-modus serta aksi-aksi penyelundupan yang sering dan kerap ditemui oleh pihak bea cukai Jambi nah tentunya seperti yang kita ketahui bahwa dalam instasi itu sendiri pasti bekerja dengan suatu sinergi pak nah untuk mekanisme yang dilakukan oleh kantor bea cukai Jambi ini sendiri bagaimana nih pak baik Mbak Fitri seperti yang disampaikan pak Heri jadi terkait dengan sinergi sebuah konsekuensi dari upaya penegakan hukum biasanya ada ekses-ses yaitu perlawanan ada ada potensi risiko kerawanan disana tapi kami mencoba mengeleminir sekecil mungkin untuk menjaga keamanan dan keselamatan anggota kami disamping itu juga seperti disampaikan pak Heri bahwa luas wilayah kita sangat wilayah kita sangat wilayah penghasilan kita sangat luas sehingga kami perlu sinergi dengan aparat penegakan hukum lain supaya pelaksanaan tugas kami bisa lebih optimal antara lain kami bersinergi dengan kepolisian daerah polda jambi beserta jajarannya kapolres-kapolres di polda jambi komando daerah militer korem ya dalam ini komando rayon militer 042 garuda putih beserta jajaran kodim-kodim di provinsi jambi dengan TNI angkatan laut dengan kejaksaan tinggi beserta jajaran kejaksaan negeri di jambi dalam rangka proses penyidikan kami dengan badan karantina ikan dengan badan karantina tumbuhan dengan pemerintah daerah di seluruh provinsi jambi baik itu tadi untuk sinergi yang sudah dilakukan oleh kantor bea cukai jambi dengan beberapa instansi instansi terkait ya dari provinsi jambi ini sendiri ya pak ya nah seperti yang kita tahu juga bahwa saat ini kan kita masih menghadapi pandemi covid-19 nih pak nah untuk bea cukai jambi sendiri apakah memberikan bentuk-bentuk kemudahan khusus untuk menghadapi ekonomi yang sangat melemah menurut saya di masa pandemi covid-19 ini khususnya untuk masyarakat provinsi jambi baik Mbak Fitri jadi menyitikapi kondisi yang sangat luar biasa ini ya kondisi yang tidak normal kondisi pandemi covid-19 biaya cukai atau kementerian keuangan dalam hal ini mengeluarkan beberapa skema strategi untuk dalam rangka ikut mendukung penyebaran covid-19 beberapa contoh kemudahan yang diberikan antara lain memberikan pembebasan cukai etil alkohol untuk pembuatan sanitizer berikutnya memberikan insentif fiskal pembebasan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor untuk barang-barang tertentu yang digunakan dalam rangka penanganan covid-19 sebagai seperti contoh di kota Jambi tercatat di kami sudah dua kali kota Jambi mendapatkan bantuan dari Singapura dan kami berikan pendampingan untuk memberikan untuk menyelesaikan formalitas kepapianannya kebetulan penyelesaian formalitasnya ada di Batam karena dari Singapura dikirim ke Batam diselesaikan formalitas kepapianannya di sana baru dikirim ke Jambi berikutnya terkait dengan peran biaya cukai Jambi dalam penanganan tadi ya kondisi covid ini jadi kami biaya cukai Jambi tentu saja tadi bersinergi dengan instansi teknis lainnya dengan pemerintah provinsi Jambi dengan Badan Karantina dengan Bank Indonesia untuk mencoba melakukan pemulihan ekonomi di Jambi hal yang terkait tentu saja yang terkait dengan tugas dan fungsi kami kami melakukan pembinaan kepada ekspor bir yang ada di Jambi sebagai contoh bahwa di tahun 2020 ini di Jambi ini di Jambi sudah dilakukan ekspor perdana kopi melalui Pelabuhan Talang Duku dan kami juga mendorong memberikan pendampingan untuk memberikan kemudahan supaya pelayanan di bidang ekspor itu juga dapat berjalan mudah hal yang baru lagi di Jambi ini di tahun 2020 kami mencatat adanya ekspor produk-produk perikanan dari Pelabuhan-Kepala Tungkal dikirim ke Singapura menurut saya itu hal yang baru dan berpotensi untuk lebih berkembang yang tentu saja akan mendatangkan di visa yang sangat membantu kondisi perekonomian negara kita di masa pandemi ini Baik, jadi tentunya banyak usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh pihak BIO Cukai Jambi dalam mendukung memperbaiki perekonomian yang ada di Provinsi Jambi apa ya tentunya apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini adanya KITE IKM itu sangat memudahkan industri kecil dan menengah supaya mereka punya daya saing bagaimana supaya bisa mereka menghasilkan produk tapi dengan beban yang sekecil pembebasan biaya masuk dan tidak dipungut PPN atau PPNBM untuk barang yang akan dirakit atau bahan baku barang penolong atau bahkan sampai barang berupa untuk pengemas kemudian 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 kemudian